Hai semuanya, selamat datang. Di video-video sebelumnya, aku udah bahas facial wash, toner, dan serum yang aman buat bungal acne. Di video kali ini, aku akan bahas moisturizer atau pelembab yang aman buat bungal acne. Aku ingatkan dulu, produk dalam video ini nggak buat menyembuhin bungal acne kamu. Rekomendasi pelembab dalam video ini adalah produk yang aman dan tidak menprigger terjadinya bungal acne. Dan perlu diperhatikan, untuk mengetahui kamu kena bungal acne atau tidak, harus dengan diagnosis dokter terlebih dahulu. Karena banyak sekali yang diagnosis dirinya sendiri terkena bungal acne, aku tahu alasan kalian melakukan itu karena akses untuk ke dokter memerlukan hal yang lebih lagi, termasuk dari segi keuangan. Cara yang paling gampang jika kamu ngerasa ngalamin yang namanya bungal acne adalah menghindari produk yang dapat menprigger terjadinya bungal acne. Agar si bungal acne yang kamu alamin itu nggak jadi lebih parah. Makanya aku bikin video ini supaya kamu gampang memilih produknya. Untuk moisturizer sendiri, agak susah aku dapetin produk yang aman buat bungal acne. Langsung aja kita bahas satu persatu produknya. Yang pertama, ada Unix Santella Calming Gel Cream. Produk ini mengandung 70% Santella Asiatica Leaf Water, 10% Tea Tree Leaf Water, dan 6 bahan lainnya. Produk ini diklaim mampu menghidrasi kulit, mengurangi kemerahan, dapat menjadi antioksidan, serta menutrisi kulit kamu. Selain itu, mengandung niacenamide dan adenosine yang dapat mencerahkan kulit serta anti-aging. Teksturnya gel dan sangat mudah meresap dan memberikan efek syuting setelah pemakaiannya. Produk ini juga bebas dari pewarna dan pewangi sintetis. Produk ini juga bebas dari pewarna dan pewangi sintetis, hanya dilengkapi dengan sedikit aroma dari bargemut oil. Yang kedua, ada Benton Aloe Propolis Soothing Gel. Produk ini punya dua kandungan utama, yaitu aloe berbendensis atau aloe vera, yang manfaatnya adalah untuk melembabkan kulit kamu. Lalu ada propolis ekstrak yang berguna untuk melembabkan kulit. Benton Aloe Propolis Soothing Gel ini sangat cocok buat kamu yang suka dengan kandungan aloe vera. Karena berbagai jenis ekstrak aloe vera ada di dalamnya, dan hampir 80% adalah kandungan aloe vera dan 10% mengandung propolis. Jadi sangat cukup untuk melembabkan kulit kamu. Yang ketiga, ada Ison Tree Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream. Kalau kamu suka produk dengan kandungan hyaluronic acid, produk Ison Tree ini wajib banget kamu coba dengan 5 kandungan hyaluronic acid yang berbeda. Sangat memaksimalkan kelembaban kulit kamu. Hyaluronic acid yang digunakan adalah 1 molekul berbobot rendah, 2 molekul berbobot sedang, dan 2 molekul makro. Ada kandungan ekstrak teh hijau sebagai anti-implamasi dan antioksidan. Untuk mencerahkan ada kandungan Skull Cap dan Licorice yang memang terkenal mampu mengatasi masalah hipopigmentasi di kulit kamu. Untuk memaksimalkan kelembaban, moisturizer ini juga ada kandungan Santella Asiatica dan Ceramide yang dapat memperbaiki skin barrier kulit kamu. Yang keempat, ada Crab Beauty Oat So Simple Water Cream. Mengandung 79,8% ekstrak Oat, Oat Meal memang dipercaya memiliki manfaat syuting di kulit kita. Terutama yang lagi meradang dan sensitif. Kandungannya cukup simple karena hanya ada 10 ingredients di dalamnya. Apenas Satipa atau Oat Ekstrak ini berfungsi sebagai antioksidan serta anti-implamasi. Jadi sebagai anti-aging untuk menunda kerutan-kerutan kecil di wajah kita. Serta kalau kulitmu itu lagi ada jerawatnya, itu bakal ngebantu untuk calming jerawat atau kalau kamu yang sering iritasi. Ekstrak ini akan membantu menenangkan kulit kamu. Selain Oat, moisturizer ini juga mengandung squillene, yaitu minyak ringan yang tidak berminyak. Nah, bingung kan? Minyak tapi tidak berminyak. Squillene membantu memberikan manfaat perlindungan dan pelembab dan sangat aman buat kuno ekwi. Yang kelima, ada Innisfree Aloe Vera Repetaling Soothing Gel Moisturizer. Kalau kamu suka aloe vera gel, produk dari Innisfree ini wajib kamu pertimbangkan. Kandungan aloe vera cukup tinggi di angka 93,6% mencegah hilangnya kelembapan dan memperkuat perlindungan kulit dengan kandungan medica sosial yang menyegarkan kulit kamu. Aloe vera mengandung asam amino dan akan melembabkan dan membantu menenangkan kulit iritasi akibat sinaryupi dan udara panas sekaligus memberikan kelembapan intensif bagi kulit kamu. Dipormulasi khusus dengan aloe vitalizing energi, membantu menenangkan kulit, memperkuat perlindungan kulit, dan menjadikannya tetap segar dan sehat. Sejujur ada Sati Dermasef Soothe Enhydrate Day Moisturizer. Moisturizer ini khusus untuk siang hari. Pelembab dari sapi ini bentuknya gel jadi mudah banget nyerap di kulit kita. Kandungannya ada extra glycorase dan chamomile yang dapat menenangkan kulit kamu apalagi kalau kulit kamu itu ngalamin yang namanya kemerahan. Moisturizer ini lebih cocok buat kulit kering. Untuk kamu yang punya kulit berminyak, akan sedikit meningkatkan produksi minyak di wajah kamu walaupun nggak terlalu tinggi. Selain mengandalkan kandungan lycorase dan chamomile, pelembab dari sapi ini juga punya kandungan niacinamide yang membantu menciptakan kulit kamu sekaligus. Sayangnya, pelembab ini masih ada kandungan silikon, terlihat dari dua kandungan yang masih tergolong kandungan silikon. Sebenarnya, silikon ini nggak bahaya kok buat kulit, terutama buat kulit yang kering. Kalau kulit kering, si silikon ini bakalan menahan kandungan pelembab dari skincare dan memaksimalkan penyerapannya dari skincare yang kamu gunakan. Tapi untuk kulit yang berminyak dan mudah berjerawat, si silikon ini bekerja sebaliknya. Selain menahan jet active skincare, si silikon ini juga menahan kotoran yang ada di kulit kamu. Buat kamu yang rentan banget kulitnya tersembat, si silikon ini sangat berpotensi menyimbat pori-pori kulit kamu dan akhirnya menyebabkan jerawat. Yang kedelapan ada Crepe Moisturizing Cream. Pelembab ini sangat cocok buat kulit yang memang benar-benar sangat kering. Dengan kandungan utama, tiga jenis ceramide yang akan menenangkan sekaligus memperbaiki skin barrier kulit kamu. Ditambah lagi ada kandungan Hyaluronic Acid yang akan memaksimalkan kelembaban kulit kamu. Nggak mengandung parfum sama sekali, sangat aman untuk kulit yang kering dan sensitif. Pelembab ini nggak cocok buat kulit berminyak, apalagi rentan bercerawat karena ada beberapa kandungan yang sifatnya komedogenik dan rata-rata ada di angka 2. Selain itu, juga masih ada kandungan silikon yang sebaiknya dihindari untuk kulit yang berminyak dan rentan bercerawat. Selanjutnya, kita bahas pelembab dari skincare lokal yang aman buat bungal acne. Aku agak bingung cari produk lokal yang aman untuk bungal acne, karena susah banget dapetinnya. Tapi kalau kamu punya rekomendasi pelembab dari skincare lokal yang aman buat bungal acne, boleh kok tinggalkan di kolom komentar di bawah. Menurut pelembab dari skincare lokal yang pertama ada RH Acne Care Lab Gentle Acne Moisturizer. Sangat cocok untuk kulit yang bercerawat dengan kondisi yang kering, sensitif, dan mudah memerah. Dilengkapi dengan bahan non-comedogenik dan formula TH Balance untuk mengurangi iritasi di kulit kamu. Kandungan utama dalam Moisturizer ini ada Granative Acne dan Salicylate Acid dari BHA yang mengatasi hingga mencegah timbulnya jerawat. Kemudian ada kandungan Ceramide Komplek, Gluconolactone, dan Betaine yang bagus untuk memproteksi barier kulit serta mengembalikan kelembabannya. Karena pada umumnya, produk acne ini bikin kulit jadi kering. Untuk mengontrol minyak berlebih di kulit kamu, Moisturizer ini punya kandungan Zinc Glucona dan Nesnamid. Untuk jerawat yang meradang, Moisturizer ini juga punya kandungan Allantoin, Alpha Bisabolo, dan Nesnamid yang sangat bagus untuk kulit kamu. Tiga kandungan ini juga bisa mempercepat penyembuhan luka dan menenangkan kulit kamu. Produk selanjutnya ada N-Pure Night Cream Santella Asiatica. Seluruhnya ini krim malam, tapi kita menentukan aja dalam Moisturizer karena fungsinya nggak jauh beda kok dengan pelembab. Kandungan utamanya pasti adalah Santella Asiatica-nya. Kamu nggak usah ragu lagi dengan kandungan ini, si Santella Asiatica juga punya manfaat melembabkan selain menenangkan kulit yang berjerawat dan meningkatkan produksi kolagen di kulit kamu. Selain ada Santella Asiatica, ada juga kandungan aloe vera yang bisa melembabkan kulit kamu. Ditambah lagi dengan mencerahkan dari Nesnamid atau vitamin B3, Green Tea, dan Mixed Fruit Extract. Jadi itu tadi beberapa Moisturizer yang aman buat bungal acne. Aku agak susah dapetin skincare lokal yang aman buat bungal acne, karena sebenarnya bungal acne ini jarang banget terjadi. Dan untuk menentukan kamu bungal acne, perlu dilakukan diagnosis dari dokter, dan dilakukan tes lab dengan KOH 20%. Rekomendasi produk dalam video ini bisa saja terjadi perubahan formulasi dalam skincare-nya, jadi kamu harus tetap cek sebelum membeli produk-produk ini. Kamu bisa menggunakan website seperti Skincarisma, Cosmili, ataupun CosDNA untuk menganalisis setiap kandungannya. Jika kamu punya rekomendasi Moisturizer yang aman buat bungal acne, kamu bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah, supaya yang lainnya bisa terbantu. Atau kalau kamu mau beli salah satu produk rekomendasi ini, silahkan klik di link description di bawah juga. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.